Halo warganet, kabar bahagia datang dari putri sulung Umi Pipi Dian Irawati, Adiba Kanza Azahra yang akan segera mengakhiri masa lajangnya. Adiba diketahui akan dipersunting pemain timnas Indonesia Egi Maulana Fikri tahun ini. Diungkap Umi Pipi bahwa saat ini persiapan pernikahan putrinya itu sudah mencapai 75%. Alhamdulillah, kita kedua orang tua sudah saling ketemu ya. Bismillah. Menuju halal, udah 75%, tinggal dikit. Ujannya mengutip tayangan Youtube. Diungkap Umi Pipi bahwa pernikahan Adiba dengan Egi Maulana Fikri ini dipercepat dari jadwal sebelumnya. Hal ini lantaran kesibukan Egi Maulana untuk mempersiapkan liga di Slovakia di tahun depan. Sebagaimana diketahui, Egi saat ini tengah merumput di FC Vion Slate Moravse sejak tahun 2022 lalu. Sementara itu, Umi Pipi mengungkap jika putra sulungnya, Abidzar, sempat menangis haru karena pernikahan Adiba dengan Egi Maulana yang dipercepat. Eh, akan menikah. Saya pun ikhlas melepas anak walaupun kemarin sempat Abidzar menangis sesenggukan. Ingat kakak bentar lagi menikah, bakalan tinggalin Umi di rumah? Nanti Umi sendiri. Aku sibuk. Gitu-gitu deh, kata dia. Sementara itu, Umi Pipi juga mengungkap awal mula kabar kedekatan putrinya dengan pemain timnas Indonesia itu. Adiba pertama kali berkenalan dengan Egi melalui DM Instagram. Keduanya lantas menjalani hubungan jarak jauh lantaran Egi Maulana yang berpindah-pindah tempat. Mereka itu LDR-an jarang ketemu, apalagi Egi tinggalnya di luar negeri lebih banyak sibuk dengan bolanya. Awalnya dulunya, Egi yang nge-DM Adiba, cinta dari DM. Karena Adiba anaknya pendiam, harus dipancing dulu. Kalau orang lihat sombong banget, padahal nggak, kata dia. Di sisi lain, Umi Pipi juga sangat senang dengan sosok Egi Maulana yang dinilainya sopan dan sangat menjaga ibadah. Mereka saling jaga, kalaupun pergi sama temen-temennya. Saya pikir Egi orangnya sopan, baik rajin sholatnya, itu yang penting agamanya, kata istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu. Sebagai informasi, Adiba Kanza merupakan putri sulung dari Umi Pipik Dian Irawati dengan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang lahir di Jakarta tahun 2000. Sementara itu, Egi Maulana-Fikri merupakan pemain bola tim nasional Indonesia keturunan Belanda yang lahir di Medan pada tahun 2000. Terima kasih telah menonton!